Indonesia U19 VS Dynamo Zagreb Sintai waspadai dan instruksikan ini Timnas Indonesia U19 akan menghadapi Dynamo Zagreb di kompleks Stadion Maximir Dynamo Zagreb Academy pada hari ini Senin 28 September 2020. Laga malam nanti akan menjadi laga uji coba terakhir bagi para pemain timnas Indonesia U19 sebelum mengakhiri pemusatan latihan di Kruasia. Sebelumnya Bagas Kava dan kawan-kawan telah melakoni 6 laga uji coba yang berakhir dengan 3 kekalahan, 1 kemenangan, dan 2 hasil imbang. 3 kekalahan didapatkan timnas Indonesia U19 saat menghadapi Bulgaria dengan skor 0-3, Kruasia dengan skor 1-7, dan Bosnia Herzegovina dengan skor 0-1. Sementara itu tim Garuda Nusantara imbang saat menghadapi Arab Saudi dengan skor 3-3, dan Qatar 1-1 serta menang 2-1 atas Qatar. Pelatih timnas Indonesia U19, Sinteyong mengatakan bahwa anak kasuhnya sudah siap menghadapi Dynamo Zagreb. Meski begitu, juru taktik asal Korea Selatan itu menaruh waspada penuh terhadap kekuatan Dynamo Zagreb. Sebagai tim raksasa Kruasia, Dynamo Zagreb termasuk tim kuat yang banyak menghasilkan pemain muda berkualitas. Sinteyong juga menaruh fokus pada perbedaan postur tubuh antara pemain Dynamo Zagreb dan juga timnas Indonesia U19. Meski kalah tinggi, Sinteyong percaya timnya sanggup memberi perlawanan yang berarti. Seperti biasa, kami ingin terus melihat perkembangan pemain pada laga uji coba melawan Dynamo Zagreb. Mereka pasti unggul di postur tubuh dibandingkan kami. Namun pemain sudah menunjukkan perkembangan yang bagus bila bermain melawan dengan postur yang lebih tinggi dan besar. Demikian kata Sinteyong. Di sisi lain, timnas Indonesia U19 tampaknya akan tampil dengan kekuatan penuh. Terlebih beberapa pemain yang sempat cedera seperti Irfan Jauhari dikabarkan sudah sembuh total. Kami harap pemain menunjukkan permainan terbaik dan berjuang keras. Kondisi pemain saat ini sudah oke. Pemain yang sempat cedera juga sudah sembuh. Demikian kata Sinteyong. Selepas menggelar pemusatan latihan di Kroasia, timnas Indonesia U19 akan bertolak ke Turki. Di Turki, Sinteyong dikabarkan sudah menyiapkan 5 laga uji coba untuk Witan Suleman dan kawan-kawan. So, jangan lewatkan pertandingan timnas Indonesia U19 melawan Dynamo Cycrab nanti malam di Mola TV dan Net TV pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Demikian berita bola hari ini. Bagaimana komentar Anda? Terima kasih sudah menyimak. Keep healthy and stay positive. Hasta la vista. Terima kasih sudah menonton.